Salam sejahtera teman-teman Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebersihan diri dan lingkungan Selamat mengaksikan Laila sedang membantu ibunya menyiapkan hidangan makan siang untuk keluarganya Biasanya, dia yang akan menghidangkan makanan yang telah dimasak oleh ibunya di atas meja makan Hmm, harusnya masakan ibu? Laila, tolong letakkan lauk ini di atas meja makan Jangan lupa tutup dengan tudung saji ya Ibu, mengapa kita harus menutup makanan yang telah matang dengan tudung saji? Jika tidak ditutup, maka lalat akan hingga pada makanan yang telah kita masak Sehingga masakan kita menjadi tidak bersih dan sehat lagi Kita tidak boleh memakan makanan yang telah dihinggapi lalat Karena pada kaki lalat terdapat banyak kuman Kuman ini akan melekat pada makanan dan kuman ini dapat menyebabkan kita terserang penyakit Oh, begitu ya, bu Laila, cucilah tanganmu dengan sabun supaya bersih sebelum kita makan Sudah, ayah Laila ingat pesan bu guru supaya selalu mencuci tangan sebelum makan Taukah Laila mengapa bu guru berpesan seperti itu? Bu guru mengatakan kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri Laila harus mencuci tangan dengan sabun sebelum makan Supaya kuman dan kotoran yang menempel pada jari dan kulit kita akan hilang Bintar, anak ayah Mencuci tangan sebelum makan akan menjauhkan kita dari terserang penyakit Seperti sakit perut Dan gangguan pencernaan lainnya Terima kasih telah menonton